Oke selamat berjumpa kembali bersama Artek Channel Oke teman-teman Kali ini saya akan coba Menjelaskan Tentang fitur dan fungsi Dari sebuah kontroler sepeda listrik ya Oke disini saya akan menjelaskan Fitur dan fungsi Juga koneksi-koneksi dari Kontroler universal ini Jadi kontroler universal ini umum ya Juga banyak di pasaran Mudah didapatkan Tetapi memang di antara beberapa kontroler tersebut Seperti ini ya Banyak koneksinya Banyak Konektornya maksudnya ya Gitu Nah bagi para pemula mungkin Bingung ya Ini Apa aja sih fungsinya Dan kemana aja gitu Nah yang paling umum Yang paling sederhana Dan yang paling Mudah Kita Ketahui bahwa Yang kabel yang besar ini Yang tiga warna ini Hijau kuning dan biru ini adalah Kabel untuk motor ya Atau pasa Nah motor Nah ini kabelnya disini ya Ini kabel motor nih Nah ini kabel motor ya Jadi kabel pasanya Warna biru Kuning dan hijau Kemudian Pada kabel motor itu Disini juga ada Soket Isi lima kabel ya Warnanya sama Biru Hijau dan kuning Dan disini ada tambahan Merah dan hitam Ini adalah kabel Whole sensor ya Whole sensor di dalam Motor atau dinamo ini Nah dimana Merah dan hitam ini Dia apa namanya Untuk Power supply nya ya Positif dan negatif nya Dan ini adalah Untuk sensor nya Nah Kembali ke Kontrolor nya ya Jadi disini Adalah yang Paling Pertama kita Ketahui Apa yang pastinya Ini dulu ya Ini adalah untuk Kabel motor nya Atau kabel pas nya Jadi nanti Koneksinya ini ke motor Nah sesuai warna aja Kuning ke kuning Ya seperti ini Ya Kemudian nanti Hijau ke hijau Ya Dan biru ke biru Nah seperti ini Ya Nanti seperti itu Koneksinya Nah Kemudian Ada soket Yang ini tadi Yang hollow sensor ini Adalah Lima kabel Merah hitam Biru kuning dan hijau Nah pada Kontrolor juga Nanti ada soket Yang isi lima kabel Ya seperti ini Nah Jadi ini udah pasti Pasangannya ke sini Ya Nah tetapi Dari beberapa Kontrolor itu Ada yang warnanya Sama Ya mengikuti Dari Warna ini Ya Merah hitam Hijau biru Dan kuning Tetapi Tetapi pada beberapa Kontrolor yang Keluaran Cina Yang ini Warnanya itu Acak-acakan ya Jadi tidak mengikuti Standar gitu Nah seperti ini Nah ini kan merah Strip hitam gitu Ini hitamnya Strip putih Kemudian ini kuning Strip hijau Kemudian ini Ada hijau Strip Merah Ya dan ini Biru Strip Putih Ya Jadi Tidak apa-apa Ya yang penting Apa namanya itu Jenis Koneksinya Seperti ini Ya Ini Isi pin 6 kabel Tetapi Isi kabel Isi kabelnya itu Ada 5 Ya Jadi yang tengah Atas ini kosong Ya Nah jadi sama dengan ini Jadi ini sudah jelas Sudah pasti Pasangannya kesini Ya Ke hole sensor Nah jadi teman-teman Tinggal ini Pasangkan aja kesini Ya Karena ini adalah hole sensor Nah Oke Seperti ini Oke Jadi ini Dua koneksi Sudah terhubung Ya Kemudian Kabel setrum Sudah jelas Ini ya Kabel setrum itu Cari kabel yang Warnanya besar Berwarna merah dan hitam Ini pasti kabel baterai Ya Nah seperti ini Kemudian ada Kabel satu lagi Kabel merah Terpisah Ini kadang-kadang Ada yang digabungin Kesini ya Jadi disini tuh Konektor itu Ada yang isi 3 Ada yang isi 2 Seperti ini Ya Tapi warnanya itu Merah sama hitam Itu pasti udah Baterai Nah kalau yang isi 3 Biasanya disini ada Tambahan lagi Kabel kecil Merah juga Nanti itu Fungsinya untuk Kontak ya Kabel kontak Kalau tidak ada Terpisah Berarti harus cari Kabel merah yang terpisah Nah seperti ini Ini ada kabel merah Terpisah Nah Kebetulan ini Rumahnya Kemarin Lepas ya Nah ini Jadi ini Pastikan ini Untuk kabel kontak Yang warnanya merah Ya Ada juga yang Warnanya kuning Nah itu Tidak Terpaku pada warna ya Karena memang Setiap Pabrikan dari Si Cina itu Ya ini Tidak mengikuti Standar gitu Jadi Mereka itu Kasih warna Ya asal-asalan aja Gitu Tetapi mereka juga Dikasih Keterangan ya Setiap soketnya Seperti ini ya Ini ada keterangannya Tetapi bahasa Cina ya Mungkin Anda bisa Transet aja ya Atau Secing aja Gitu Dan yang ketiga Adalah Kabel gas ya Nah kabel gas itu Rata-rata Mempunyai Konektor Seperti ini ya Ini isinya Tiga kabel Nah seperti ini Jadi Cari juga Konektor Yang seperti ini juga ya Yang isinya Tiga kabel Nah disini Kebetulan ada Ya Nah ini Nah jadi ini Sudah dipastikan Ini kabel gas ya Jadi nanti Kabel gas itu Rata-rata Hampir sama ya Tetapi ada juga Yang menggunakan Soket hitam kecil Begini ya Jadi jangan Jangan terkecoh Dengan soket Dengan konektor Tetapi Dilihat di keterangannya Aja gitu Nah seperti ini Ini ada keterangannya ya Tapi bahasanya Bahasa Cina Jadi kalau Tidak ada Yang hitam Berarti Pakai yang putih Besar gini Konektornya Jadi ini sudah dipastikan Kabel gas ya Isinya adalah Kabel warna merah Hitam Dan disini Tengahnya itu Ada yang warna hijau Ada yang warna putih Juga ini Tidak selalu standar Warna hijau ya Kebetulan Kalau disini Warna hijau ya Nah jadi ini Sudah dipastikan Kabel gas Jadi ini Koneksikan saja Kesini ya Ini ke kabel gas Gitu Nah seperti ini Oke Nah ini gasnya Ya sudah Dihubungkan ya Nah kemudian Disini Juga ada Warna Atau konektor putih Juga sama Besar Isinya tiga Tetapi warnanya Berbeda ya Memang disini ada hitam Tapi tidak ada Merahnya Jadi ini Bukan kabel gas Gitu Nah isi tiga ini Kadang-kadang Kita harus cari tahu Sendiri ya Lewat di keterangan Ada yang Menggunakan Keterangannya Bahasa Inggris Tapi disini Keterangannya Berdasarkan bahasa Cina Gitu ya Tetapi Ini Kalau warnanya hitam Ada coklat biru Begini Ini biasanya Warna Eh warna Biasanya ini Berfungsi untuk Kecepatan ya Jadi ini adalah Soket untuk Memilih kecepatan Dimana fitur dari Kontroller ini Ya Ada fasilitas Apa namanya Merubah kecepatan Kecepatan laju ya Jadi Disini ada hitam Coklat dan biru Nanti Kalau hitam Sama coklat Digabung Biasanya ini Modenya low Gitu Jadi Seperti listrik itu Digas itu Modenya Lambat gitu ya Kemudian Kalau Tanpa digabung Gitu ya Kemana-mana Berarti Modenya Mode normal Nah seperti ini Kan tidak digabung Berarti ini Mode normal Kemudian Kalau hitam Dan biru Digabung Ya nanti Pakai saklar Aja ya Disambungkan Kesini Gitu ya Jadi Modenya itu Speed 1 itu Adalah Hitam sama Coklat Kalau digabung Itu Mode Atau gigi 1 Ya Kemudian gigi 2 nya itu Tanpa digabung Kemana-mana ya Polos Seperti ini Itu Speed 2 Gigi 2 Dan untuk gigi 3 nya Adalah Hitam sama Biru Ya digabungin Jadi nanti Tinggal pilih aja Di saklarnya Nah itu gigi 3 Itu lebih cepat Kecepatannya Nah oke Teman-teman Jadi Sudah kita Ketahui Bahwa Kabel yang Isi 3 ini Soket putih Ini Yang ada Warnanya hitam Coklat Dan biru Ini adalah Untuk Kecepatan Atau Bila Anda Ragu Tinggal Dilihat Saja Disini Tinggal Diartikan Saja Ya Di Translate Saja Gitu Pakai Bahasa Cina Ya Oke Jadi ini Fasilitas Dan fungsi Untuk Pemindahan Gigi Ya 1 2 3 Atau Kecepatan Oke Saya pisahin Ya Nah Masih Tersisa Banyak Ya Kemudian Disini Ada Soket Atau Kabel 1 Dimana Biasanya Menggunakan Seperti Ini Ya Pakai Sekun Selongsong Selongsong Ini Warnanya Juga Tidak Baku Ada Yang Warna Kuning Ada Warna Hijau Ya Seperti Ini Hijau Ya Jadi Ini Adalah Soket Untuk Kecepatan Ya Artinya Kecepatan Itu Untuk Speedometer Ya Kalau Kalau Tadi Ini Speed Ya Untuk Pemilihan Mode Kecepatan Ya Nah Kalau Ini Adalah Untuk Monitor Ya Nah Kabel Yang Soket Satu Ini Adalah Untuk Larinya Ke Speedometer Jadi Ini Adalah Signal Atau Sensor Nanti Ke Speedometer Ya Kalau Ada Yang Speedometernya Menggunakan Jarum Ya Biasanya Ada Seperti Itu Ya Atau Nanti Ada Ke LCD Ya Nah Ini Yang Digunakan Jadi Rata Rata Soketnya Seperti Ini Satu Ya Oke Udah Jelas Ya Ini Untuk Speedometer Kemudian Masih Tersisa Beberapa Soket Lagi Ya Nah Kemudian Yang Ini Dulu Yang Soket Merah Dulu Nah Ini Soket Yang Merah Ini Ini Dua Duanya Hanya Fasilitas Tambahan Ya Dimana Fungsi Dan Tujuan Dari Soket Merah Ini Adalah Untuk Alarm Sistem Ya Nah Seperti Ini Jadi Kalau ragu Tinggal Anda Baca saja Keterangannya Disini Ya Ada Keterangannya Ya Jadi Yang Merah Ini Larinya Dua-duanya Ke Alarm Sistem Dimana Yang Kabel Yang Kabel Dua Ini Merah Kabelnya Warna Merah Dan Hitam Ini Adalah Power Supply Soketnya Ya Jadi Nanti Ada Modul Alarm Butuh Power Supply Nah Power Supply Dari Sini Ini Soketnya Kemudian Ini Adalah Sensor Ya Gitu Jadi Ini Output Dari Modul Alarm Tersebut Ya Jadi Kalau Di Keterangannya Ini Adalah Kunci Kontak Dan Ke Sweet Pintu Ya Kalau Untuk Mobil Listrik Ya Jadi Ketika Pintunya Dibuka Otomatis Ini Alarm Akan Bunyi Nanti Kira-kira Seperti Itu Ya Jadi Ini Hanya Tambahan Buat Alarm Ya Oke Yang Jelas Rata-rata Warnanya Soketnya Merah Ya Oke Oke Jadi Udah Tahu Ya Ini Untuk Alarm Ya Dua-duanya Oke Jadi Masih Tersisa Berapa Soket Lagi Ya Oke Kemudian Saya Pilih Yang Soket Warna Putih Kembali Ya Nah Ini Bentar Nah Seperti Ini Ya Teman-teman Nah Ini Ada Soket Sama Putih Juga Nah Dimana Disini Ini Ini kan Bahasa Cina Ya Jadi Rata-rata Soket putih Yang isi Dua kabel Ini Ya Merah Ada yang putih Kadang-kadang Ada warna Biru Ya Yang Jelas Sesuaikan aja Dengan keterangannya Disini Ya Nah Nah Ini Ini Adalah Untuk Low Brick Dimana Low Brick Itu Adalah Untuk Suite Dari Rem Ya Nah Kemudian Yang Isi kabelnya Satu Adalah High Brick Gitu Jadi Apa sih Perbedaannya Low Brick Dan High Brick Ya Jadi Begini Ya Teman-teman Jadi Intinya Kabel Low Brick Atau High Brick Ini Larinya Itu Adalah Ke Suite Rem Ya Nah Dimana Suite Rem Tersebut Kadang-kadang Kan Bergabung Dengan Lampu Rem Ya Nah Kita Tinggal Telusuri Dulu Gitu Lampu Tersebut Ya Lampu Rem Tersebut Itu Larinya Atau Standby Itu Strum Apa Dulu Negatif Atau Positif Jadi Kalau Menggunakan Common Positif Ya Lampu Tersebut Ya Maka Larinya Ke Hybrid Suite Nya Gitu Tetapi Kalau Lampunya Common Itu Ke Negatif Berarti Nanti Suite Dari Saklar Rem Tersebut Larinya Ke Low Brick Gitu Ya Oke Teman-teman Udah Udah Paham Ya Jadi Ini Untuk Rem Jadi Disini Ada Keterangannya Low Brick Atau Hybrid Disini Hybrid Biasanya Yang Satu Itu Hybrid Ya Oke Nah Udah Tau Ya Jadi Ini Untuk Suite Rem Dimana Fungsinya Suite Rem Ini Ketika Kita Lagi Digas Sepeda Listrik Itu Atau Scooter Atau Mobil Listrik Kemudian Kita Rem Mobil Tersebut Maka Dengan Otomatis Motor Atau Dinamo Itu Akan Berhenti Gitu Berputar Gitu Jadi Tidak Mengandalkan Hanya Di Rem Secara Mekanik Saja Tetapi Secara Elektronik Juga Dinamo Tersebut Akan Di Rem Gitu Ya Nah Inilah Fungsinya Gitu Suite Rem Ini Oke Nah Tinggal Tersisa Dari Soket Hitam Kecil Kecil Ya Ini Ada Empat Ya Nah Ini Ada Empat Soket Kecil Ada Warna Putih Dua Warna Hitam Satu Dan Warna Pink Satu Nah Biasanya Ini Yang Warna Putih Yang Warnanya Sama Ya Ini Adalah Untuk Fitur Intelligent Ya Atau Self Study Ya Nah Apa sih Fungsinya Ini Gitu Ya Dari Intelligent Ini Jadi Setiap Sepeda Listrik Atau Sekuter Listrik Pemasangan Dari Dinamonya Ini Kan Kadang Kadang Ada yang Kabelnya Ini Kan Kabelnya Nah Ini Kabel Jadi Kabelnya Ada yang Menghadap Kesebelah Kanan Ada yang Menghadap Kesebelah Kiri Gitu Jadi Otomatis Kan Kita Tidak Kan Apa Namanya Itu Menduga Gitu Putarnya Itu Nanti Akan Kedepankah Akan Kebelakang Gitu Nah Ketika Ganti Controller Ternyata Setelah Digas Kok Mutarnya Kebelakang Gitu Jadi Teman-teman Kan Tidak Bisa Secara Mekanik Membalikan Posisi As Motor Ini Gitu Dibalikin Gitu Ke Ke Sana Gitu Ya Sehingga Putarnya Menjadi Kedepan Nah Itu Tidak Perlu Nah Disinilah Fungsi Dari Intelijen Tersebut Gitu Jadi Ketika Motor Ini Dikontakin Ya Ke Setrum Nah Sebelum Anda Pakai Kendalaan Tersebut Atau Sepeda Listrik Tersebut Maka Seperti Ini Kita Colokin Gitu Gabungin Ini Soket Dari Intelijen Tersebut Gitu Maka Nanti Motor Akan Berputar Gitu Lihat Putarnya Ke Belakang Apa Kedepankah Gitu Kalau Pemenyang Putarnya Ke Belakang Maka Ini Cabut Ya Cabut Ya Nah Kemudian Tempel Lagi Tempel Lagi Seperti Ini Masukin Nanti Motor Akan Berputar Lagi Nah Biasanya Kalau Tadi Ke Belakang Yang Pertama Dan Yang Kedua Nanti Akan Kedepan Nah Setelah Itu Baru Ini Cabut Ini cabut Sudah Sudah Dipastikan Bahwa Nanti Motor Terus Berputarnya Ke Depan Gitu Nah Jadi Fungsi Dari Self Study Ini Atau Intelligent Ini Seperti Itu Untuk Menentukan Arah Putaran Dari Dinamo Menentukan Arah Putaran Dari Dinamo Secara Dari Awal Gitu Setelah Ini Di Setting Atau Dipasang Nah Ada Yang Unik Juga Disini Ada Fitur Apa Ya Chryslen Ya Chryslen Ini Adalah Untuk Mode Dimana Autonomous Ya Apa Ya Namanya Ya Kalau Dibahasa Jadi Artinya Ini Untuk Berjalan Secara Otomatis Gitu Jadi Artinya Begini Ya Kalau Kita Berjalan Di Jalan Yang Rata Bebas Hambatan Kan Kita Lagi Digas Gitu Ya Si Kendaraan Listrik Digas Gitu Biasanya Kan Kita Konsan Gas Tersebut Gitu Nah Kalau Konsan Kadang Kadang Kita Pegel Gitu Jadi Nah Autopilot Ya Atau Autonomous Atau Ini Bahasanya Itu Kalau Disini Adalah Crash Land Jadi Ini Bisa Diaktifkan Gitu Nah Diaktifkannya Ini Tinggal Disambung Saja Jadi Nanti Ketika Anda Lagi Ngegas Begini Nanti Ini Kan Digas Lagi Jalan Digas Gitu Nah Secara Konstan Ketika Gas Anda Ini Tidak Ada Perubahan Gitu Dalam 5 Detik Maka Fitur Dari Crash Land Ini Akan Aktif Gitu Jadi Ketika Anda Lepas Gas Ini Maka Super Listrik Ini Akan Terus Melaju Gitu Ya Meskipun Tanpa Digas Gitu Nah Bagaimana Cara 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 Menon Menon Aktif Bisa Dengan Cara Di Rem Ya Itu Udah Pasti Otomatis Akan Non Aktif Atau Dengan Cara Digas Ya Digas Ada Pergerakan Dari Gas Sedikit Saja Seperti Ini Gitu Maka Fitur Dari Ini Akan Non Aktif Juga Gitu Nah Ini Fungsinya Untuk Biasanya Untuk Rahul Listrik Ya Atau Motor Boot Listrik Ya Jadi Ini Fiturnya Untuk Itu Sebetulnya Gitu Jadi Kalau Di Laut Itu Ya Kan Kita Tidak Perlu Ngegas Ngegas Gitu Ya Jadi Tinggal Kita Aktifkan Gitu Apa Namanya Fitur Ini Maka Speed Boot Itu Akan Melaju Terus Gitu Tanpa Kita Menginjak Gas Gitu Jadi Sebetulnya Fiturnya Fungsinya Untuk Ke Arah Sana Gitu Tetapi Kita Juga Bisa Diaktifkan Di Sepeda Listrik Atau Mobil Listrik Gitu Ini Hanya Untuk Di Bebas Sambatan Saja Diaktifkannya Oke Mungkin Nanti Akan Saya Praktekan Ya Fungsi Fungsi Dari Soket Ini Ya Dari Fitur Oke Teman Teman Kali Ini Saya Coba Tes Ya Fungsi Fungsi Dari Fitur Controller Ini Ya Oke Sebagaimana Yang Saya Jelaskan Dari Awal Bahwa Ini Baterai Udah Terhubung Ya Ini Soket Baterai Ini Soket Untuk Kabel Motor Atau Pas Udah Terhubung Dan Ini Holesensor Udah Terhubung Ya Kemudian Ini Gas Juga Sudah Terhubung Ya Gas Menggunakan Yang Ini Oke Dan Ini Adalah Kabel Kontak On Off Jadi Kabel Kontak Ini Nanti Akan Dihubungkan Ke Positif Baterai Oke Saya Coba Ini Berhubung Belum Pakai Soket Jadi Saya Coba Langsung Colokin Ke Positif Baterai Seperti Ini Oke Ini Sudah On Ya Nah Yang Saya Jelaskan Kembali Bahwa Yang Perlu Teman-teman Pahami Bahwa Disini Ada Fitur Namanya Intelligent Ya Nah Ini Kabel Intelligent Ini Atau Self Study Dimana Fungsi Dari Soket Ini Adalah Ketika Pertama Kali Kita Men-install Controller Ya Nah Biasanya Ada Beberapa Kasus Ketika Digas Itu Roda Ini Berputarnya Mundur Ya Karena Setiap Mesin Atau Sepeda Listrik Atau Scooter Ini Posisi Pemasangan Dari Apa Namanya Itu Banya Itu Kadang-kadang Bisa Menghadap Kesini Kabelnya Ya Bisa Juga Menghadap Kesana Gitu Otomatis Putarannya Kan Berbeda Ya Kalau Menghadap Kesana Berarti Putarannya Mundur Berhubung Ini Menghadap Kesini Berarti Putarannya Maju Nah Ketika Kalau Umpamanya Begitu Digas Tadi Pertama Putarannya Mundur Berarti Kita Tidak Perlu Membalikan Dari As Ini Membalikan Bannya Nah Jadi Disinilah Fungsi Dari Kabel Intelligent Ini Oke Saya Ambil Contoh Ini Akan Saya Coba Hubungkan Teman Teman Perhatikan Roda Belakang Ya Nah Sudah Berputar Ya Sudah Berputar Baru Cabut Perhatikan Nah Ini Putarannya Ke Belakang Kan Nah Jadi Ini Adalah Untuk Mengaktifkan Putaran Dari Awal Ya Jadi Kita Lihat Gas Sekarang Gas Putar Nah Maka Ini Berputarnya Ke Belakang Jadi Inilah Fungsi Dari Self Study Atau Fungsi Intelligent Nah Ketika Putarannya Sudah Dibalik Baru Ini Dicabut Ya Oke Berhubung Tadi Putarannya Ini Sudah Benar Kedepan Maka Untuk Mengaktifkan Yang Kedepan Kita Cukup Sambung Lagi Ini Fungsi Self Study Ini Sampai Roda Berputar Ya Nah Ini Sudah Berputar Cabut Nah Ini Putarannya Kedepan Oke Jadi Ini Hanya Untuk Awal Saja Awal Mulai Ya Pemasangan Instalasi Dari Controller Ini Nah Setelah Putarnya Sesuai Dengan Kita Harapan Depan Yaudah Ini Gak Usah Dipakai Lagi Ya Cukup Dilepas Aja Begitu Jadi Kita Bisa Menggunakannya Langsung Ya Seperti Ini Oke Jadi Jadi Ini Ini Fungsi Untuk Kabel Intelligent Atau Fungsi Dari Self Study Kemudian Yang Saya Jelaskan Lagi Ini Kan Udah Ya Ini Ini Belum Ya Kemudian Ini Kabel Gas Nah Ini Adalah Kabel Rem Ya Nah Ini Kabel Rem Nah Dimana Kabel Rem Ini Ini Adalah Untuk Low Negatif Atau Aktif Negatif Gitu Atau Low Brick Dimana Low Brick Itu Kabel Rem Ini Terhubung Ke Negatif Nah Ini Negatif Yang Warna Hitam Jadi Untuk Mengaktifkan Rem Itu Nanti Switch Dari Rem Masuk Kesini Dua Dua Jadi Nanti Ketika Mesin Digas Ya Kemudian Rem Aktif Maka Mesin Ini Akan Mati Ya Jadi Ada Dua Fungsi Mati Dengan Mesin Itu Sendiri Mati Dengan Rem Sendiri Gitu Ya Jadi Secara Mekanik Dan Secara Elektronik Contoh Saya Begini Ini Saya Nggak Nggak Menekan Tuas Rem Jadi Ini Tanpa Saya Rem Mekanik Tapi Nanti Saya Rem Dengan Sistem Elektronik Jadi Seperti Ini Ini Berputar Nih Nah Ketika Tuas Rem Ditekan Kan Otomatis Sweet Rem Itu Akan Beradu Ya Seperti Ini Maka Mesin Ini Akan Mati Meskipun Posisi Gas Dalam Keadaan Terbuka Ini Akan Mati Jadi Ini Untuk Pengaman Juga Jadi Tidak Digas Tapi Direm Tapi Gas Atau Motor Jalan Terus Itu Yang Menyebabkan Rusak Nanti Jadi Kalau Saya Lepas Lagi Tuas Rem Atau Sweet Ini Maka Akan Berputar Lagi Mesin Jadi Disini Fungsinya Adalah Double Safety Secara Elektrik Dan Secara Mekanik Seperti Ini Kemudian Ini Yang Kuning Ini Adalah Hybrid Dimana Hybrid Ini Adalah Sama Fungsi Rem Tetapi Nanti Ini Nyambungnya Kepositif Kepositif Baterai Nah Artinya Kalau Umpamanya Remnya Itu Terhubung Dengan Lampu Rem Jadi Bisa Diatur Nanti Apakah Lampu Remnya Itu Nanti Larinya Kepositif Atau Kepositif Jadi Sesuaikan Saja Jadi Fungsinya Sama Kalau Ini Kepositif Kepositif Menghubung Punya Gitu Oke Fungsi Rem Mudah Ya Oke Tinggal Beruang Lagi Ini Udah Tadi Intelligent Berarti Tinggal 2 Soket Lagi Atau 3 Soket Lagi Yang Kecil 2 Yang Satu Nah Ini Adalah Untuk Kecepatan Ya Dimana Disini Menganut 3 Speed Atau 3 Gigi Gigi Satu Ada Low Gigi 2 Adalah Normal Atau Menengah Sedang Mid Dan Gigi Tiga Adalah High Jadi Fungsinya Sama Ini Nanti Larinya Ke Soket Atau Ke Saklar Dimana Ini Ada Kabel Hitam Kabel Hitam Itu Sebagai Common Ya Sebagai Utamanya Nanti Pemilihan Gigi Satunya Ini Digabung Kesini Coklat Sama Hitam Gigi Satu Gigi Duanya Tanpa Terhubung Kemana Mana Dan Gigi Tidanya Hitam Sama Biru Yang Digabung Seperti Itu Ya Teman Teman Oke Saya Contoh Praktikan Ini Saya Gas Ini Kan Ini Mode Normal Tanpa Dihubung Saya Akan Hubungkan Ini Gigi Satu Nah Maka Mesin Melambat Ya Ini Gigi Satu Oke Untuk Gigi Dua Ini Dilepas Seperti Ini Nah Gigi Tidak Ini Ya Nah Gigi Tiga Akan Aktif Ketika Volume Gas Dalam Keadaan 75% Keatas Nah Seperti Ini Ya Kalau Saya Lepas Ini Melambat Kan Saya Tekan Gigi Tiga Nah Kencang Ya Oke Jadi Seperti Itu Ya Jadi Ini Nanti Larinya Ke Sweet Ya Oke Teman Teman Jadi Ini Sudah Sudah Paham Ya Cara Menggunakannya Ya Ini Untuk Pemindahan Gigi Ya Oke Nah Tinggal Dua Soket Yang Kecil Ini Ini Apa Sih Fungsinya Gitu Jadi Memang Fungsi Dari Kabel Ini Jarang Dipakai Untuk Kendaraan Sepeda Listrik Ya Atau Mobil Listrik Oke Saya Akan Coba Praktekan Bagaimana Fungsi Dari Cruise Lane Ini Ya Oke Saya Akan Sambungkan Ya Nah Sudah Sambungkan Jadi Ini Saya Akan Coba Gas Ya Sambil Perhatikan Dynamo Ya Ini Kan Berjalan Kan Dynamo Ya Nah Jadi Fungsi Dari Cruise Lane Ini Ketika Kita Lagi Membuka Gas Secara Konstan Maka Dynamo Atau Listrik Sebut Akan Ikut Konstan Juga Jadi Contoh Seperti Ini Saya Akan Coba Buka Gas Kurang Lebih 20% Ya Seperti Ini Nah Ini Saya Konstan Ya Enggak Dimainkan Ya Enggak Dinaik Turun Saya Coba Konstan Sepertinya Satu Kunci Saya Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Gas Akas Tutup Nah Berhasil Ya Ini Saya Gas Sudah Dilepas Tapi Mesin Berjalan Terus Ya Nah Inilah Fungsi Dari Krois Lain Ini Jadi Fungsi Ini Sebetulnya Bisa Diaktifkan Untuk Speedboot Yang Dimana Speedboot Itu Kan Ada Di Laut Yang Bebas Serintangan Bebas Halangan Kalau Di Jalan Raya Kita Pergunakan Ini Tempat Macet Jadi Ini Akan Sedikit Berbahaya Jadi Ini Akan Berjalan Terus Tanpa Harus Memutar Gas Gitu Nah Jadi Inilah Fungsi Dari Krois Lain Ini Dimana Bagusnya Cocoknya Memang Diperuntukkan Untuk Speedboot Nah Bagaimana Cara Menonaktifkannya Tinggal putar gas Sedikit Atau Dengan Cara Di Rem Di Rem Nah Kabel Remnya Yang Ini Sekarang Saya buka Gas Sedikit Aja Akan Mati Ya Tuh Kan Gitu Jadi Ketika Ada Perubahan Pada Gas Maka Fitur Atau Fungsi Dari Cruis Lain Ini Akan Nonaktif Nah Jadi Seperti Itu Ya Nah Kalau Pemunya kita Berada Di Jalanan Yang Sepi Bebas Sambatan Ini Bisa Saja Dipergunakan Tetapi Harus Teman Teman Yang Harus Mahir Ketika Nanti Ada Rintangan Ini Jangan Sampai Terjadi Kecelakaan Ya Gitu Saya Coba Biasanya 5 detik Saya Coba Hitung 5 detik 1 2 3 4 5 Nah Ya 5 detik Sudah Bisa Ini Aktif Jadi Kalau Mau Menonaktif Kannya Atau Ada Rintangan Tinggal Di rem Saja Ini Kan Tadi Kabel Rem Di rem Langsung Mati Seperti Itu Oke Oke Teman Teman Jadi Inilah Fungsi Dari Cruise Lane Ini Kadang Kadang Banyak Teman Teman Yang Suka Bertanya Apalagi Para Pemula Ini Kurang Begitu Familiar Karena Memang Ini Jidang Dipergunakan Tapi Pada Kendaraan Roda Empat Seperti Mobil Mobil Mewa Itu Ini Justru Ada Fasilitas Ini Fitur Cruise Lane Tapi Memang Jidang Dipergunakan Karena Di Tempat Kita Ini Jalanannya Macet Jadi Khawatir Melah Nabrak Oke Teman Teman Jadi Ini Sudah Saya Jelaskan Semua Dari Fitur Fungsi Setiap Konektor Dari Controller Universal Sepeda Listrik Ini Semoga Teman Teman Yang Belum Mengetahui Secara Keseluruhan Dari Fitur Fitur Fungsi Dari Soket Dan Kontrol Ini Mudah Mudah Ada Sedikit Gambaran Bayangan Dengan Video Ini Nah Jadi Itulah Manfaat Dari Berbagai Fasilitas Yang Ada Pada Controller Universal Ini Oke Teman Teman Terima Kasih Atas Segala Perhatiannya Sampai Jumpa Lagi Di Lain Waktu Lain Kesempatan Di Video Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh